Terima kasih 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 Kita bisa mendapatkan kebahagiaan Di Alkitab juga tidak mengatakan Bahwa kita tidak perlu bergiat Tetapi Alkitab memberitahukan Agar kita melakukan sesuatu yang benar Terima kasih Tetapi dalam ayat 11 ini bukan berarti sepenuhnya itu adalah benar Soi快跑了才未必能赢 Karena dikatakan yang pandai berlari baru bisa menang Terima kasih Tetapi dikatakan Dan Ayat yang berarti sepenuhnya itu akan mengejar kita Ayat 1-6 Jika engkau baik-baik Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Di sini dikatakan Bahkan di Alkitab Bahkan di Alkitab Bahkan di Alkitab pun tidak ada Bahkan di Alkitab yang begitu besar 像 ada yang dikatakan di Alkitab Bahkan di Alkitab yang sama Seperti yang dikatakan pada ayat kedua yang sama Bahkan di Alkitab segala berkat ini akan datang kepada kamu dan menjadi bagianmu yaitu menjadi berserta padamu jadi今天对信主的人来讲 只要完全遵照神的命令 bagi kita orang yang percaya pada Tuhan asal kita tunduk melakukan perintah Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari berlaku seperti normal adanya dengan demikian Tuhan akan melalui berkat menyertai kita kita malayaki pasal yang ketiga malayaki pasal yang ketiga malayaki pasal yang ketiga ayat 10 bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah merbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan disini adalah salah satu dari perintah Tuhan yaitu harus membawa seluruh persembahan persepuluhan asal kita melakukannya dan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita dan bahkan berkat Tuhan dicurahkan sampai berkelimpahan sampai tidak sanggup kita menanggungnya jadi kita akan membahas satu perintah Tuhan setiap hari kita bisa melakukan perintah itu yaitu tiap hari membaca Alkitab 然后建立家庭祭坦 kita lihat ulangan seminci di liu zang ulangan pasal enam seminci di liu zang di ijie ayat yang pertama ulangan pasal enam ayat yang pertama inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan alamu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya atau di sanjie sampai ya tiga supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan alamu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu maka dengarlah hai orang Israel lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan ala nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Amin pada saat itu ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah kanaan lalu Tuhan berperintah kepada mereka yaitu yakni perintah dan ketetapan Tuhan peraturan Tuhan harus dijalankan sebelum kita mengerti sebelum kita menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan kita harus memahami terlebih dahulu perintah ini bukan berarti kita membacanya itu tidak apa-apa sedangkan perintah itu pada hari ini sudah ditulis dan menjadi sebuah Alkitab kita sangat berbahagia asalkan kita hanya membuka Alkitab sekarang banyak sekali software Alkitab kalau zaman dulu kita keluar rumah bahwa Alkitab rasanya kurang mudah sekarang di dalam HP pun sudah ada Alkitab jadi dimanapun kita pergi kita bisa membaca Alkitab ketika kita sedang menunggu orang atau sedang berbuat sesuatu kita bisa membaca Alkitab ayat 2 memberitahukan Tuhan juga mengingatkan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu juga harus berpegang pada perintah Tuhan jadi disini ada dua hal yang dipesankan Tuhan yang pertama adalah engkau yaitu kita lah yang duduk disini sekarang dan selanjutnya anak cucumu anakmu cucumu semua harus membaca firman Tuhan ini perintah Tuhan ketika kita melakukannya mendapat berkat berkat seperti apa ayat 2 dan 3 memberitahukan 3 macam berkat yang pertama setiap hari supaya mendapatkan umurmu panjang kita membaca Alkitab kita membaca sampai kita mengerti bukan hanya baca baca saja kita membaca sampai hati kita tergerak dan melalui doa dan pimpinan roh kudus saya ingat tahun 2004 ibu saya terkena kanker terkena kanker terkena kanker terkena kanker dan tubuhnya begitu lemah tidak bisa mengikuti kemo dokter pernah mencobanya dan betul tidak bisa dijalankan jadi diberikan kemo melalui obat bahkan melalui obat pun juga tidak bisa lalu ibu saya memutuskan tidak bersandar pada dokter tidak bersandar pada obat bukan berarti tidak mau dengar nasihat dari si dokter sebab kalau dengar perkataan dokter pasti ibu saya segera meninggal bagaimana sekarang jadi sekarang menunggu mati karena adik saya juga seorang dokter dia juga berpikir ini cukup rumit sebab kebila tidak boleh lakukan kemo berarti dalam waktu dekat akan segera meninggal tapi kita ada Tuhan kita bersandar Tuhan sejak kecil orang tua kami sudah membawa kami untuk mengajarkan kami untuk berdoa dan baca Alkitab dan kami juga sudah terbiasa tiap hari berdoa dan baca Alkitab dan ayah ibu saya juga demikian tiap hari baca Alkitab tapi pada saat itulah ibu saya menggunakan cara membaca Alkitab dengan melantunkan suara sebab dalam hati dia berpikir mungkin saja hari ini adalah hari terakhir bagi saya sebab tubuhnya begitu lemah ketika dia membaca Alkitab dengan dalam nama Tuhan Yesus begitu ajaib pimpinan dari roh kudus setiap kali tiap pasal dia baca dia hatinya terharu dan menitikan air mata terkadang membaca Alkitab baru separuh dia berhenti karena dia merasa terharu wah Tuhan Yesus begitu mengasihi saya begitu baik sekali perkataan di dalam Alkitab dia membaca sampai terharu sekali dan pada saat itulah tubuhnya semakin lemah semakin baik dari 2014 sampai hari ini sudah 19 tahun dan bersyukur pada Tuhan sampai hari ini ibu saya tetap sehat dan pada saat itu di gereja juga ada 2-3 orang saudari sama mengidap kanker payudara dan mereka menganggap diri mereka masih muda dan betul mereka ikut kemo sesungguhnya bukan salah kita ke dokter atau makan obat tapi akan tetapi yang harus kita lakukan bersandar pada Tuhan itu tidak boleh tidak kalau kita terlalu percaya diri itu kita terkadang sering melupakan Tuhan dan 2-3 orang saudari itu sudah dipanggil Tuhan karena kita berpikir mereka percaya Tuhan tapi terlalu bersandar pada dokter dan ini membuktikan pada firman Tuhan pada ayat yang kedua di sini dikatakan apabila menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan dia akan mendapatkan lanjut umurnya di gereja saya ada saudara tua bermarga wang ketika dia dibaptis sudah berusia 80 tahun dia akan berusia 80 tahun dan meninggal pada 2018 dia yang lebih berusia atau berusia dia sudah berusia 102 tahun dia belaar dia tidak molecules yang lebih key tapi kalau sudah panjang umur dan tidak pernah makan obat itu lebih hebat lagi kalau kita mau umur panjang juga kita harus memohon pada Tuhan agar tubuh kita sehat jadi saudara ini dibaptis pada usia 80 tahun dia menjalankan apa yang dikatakan oleh pengerja kepada dia tiap hari baca satu pasal Alkitab dia itu tidak pernah berhenti baca bukan hanya membaca dia juga mencatat tidak disangka pada saat usia 102 tahun akan meninggal itu kita pergi ke rumahnya dia berbaring di tengah dia masih mengenali kita satu per satu sama seperti Musa kita bersama dia bernyanyi pujian dan semakin lama nafasnya semakin melemah dan dia meninggal di depan mata kami jadi secara alami dia makin lama makin melemah dan meninggal jadi yang dicatat Alkitab betul sekali di Taiwan ada penatua Sia Sun Tau dia bukan hanya membaca Alkitab dia masih menulis artikel sekarang ini dia akan bekerja di Majelis Pusat Taiwan jadi saya kurang lebih kalau setiap satu dua bulan itu saya melihat secara langsung penatua Sia mengantarkan artikel dia mengatakan saya sendiri akan mengantarkan sebab ada kalanya di artikel itu harus diberikan satu catatan atau pesan jadi sebelum saya datang ke indonesia 又遇到那个谢长老 juga saya bertemu dengan penatua Sia 我就问他 lalu saya bertanya 长老你今年几岁 tahun ini umur berapa penatua 啊 94岁 哦 94 哦我心里面在想94岁如果还能写书 哦 saya berpikir kalau diri Sia usia 94 tahun masih bisa menulis buku 哦多棒啊 itu bagus sekali 啊然后谢长老又讲了一句话 lalu penatua Sia berkata 啊永远都不要停止做神的功啊 selamanya jangan berhenti melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan 你要像我这样保持每天都很忙碌啊 harus seperti saya selan senantiasa mempertahankan diri sibuk 啊神就给我们健康啊 dengan demikian Tuhan memberikan kita kesehatan 啊我有记起来 lalu saya ingat lah perkataannya jadi pada ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sendiri tiap hari ada kehidupan membaca kitab tiap hari 啊我本身是学科学的 saya sendiri belajar ilmu pengetahuan alam 所以光读圣经 有关于科学的研究也有很多啊 jadi kalau saya membaca kitab ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam ini 啊读圣经会长寿已经证明啊 jadi terbukti membaca kitab itu bisa panjang umur 还有读圣经会延缓老年次代 都已经证明啊 jadi kalau baca kitab bisa membuat mata kita tidak menjadi lamur ya 啊这个是神 额外赐给我们的恩典 jadi ini berkat tak terduga yang Tuhan berikan 我们再看第三节 ayatiga 啊第三节说 如果我们去遵守的时候啊 ayatiga ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan 第二个福气 就会在那牛奶与蜜之地 得以享福啊 berkat kedua yaitu kita akan datang ke suatu negeri yang berlimpah limpa su su dan madunya 啊神就会赐给我们恩典啊 Tuhan akan memenukrakan berkat kepada kita 啊这个我们可以来看 创世纪二十六章啊 kitab kejadian pasal dua nam 啊创世纪二十六章 从第一节记载 dari ayat pertama dikatakan Isaq waktu itu menemui kelaparan di negeri itu 那 Isaq呢 就有他的想法 想要往 以色列 埃及地区啊 waktu itu Isaq berencana akan pergi ke Mesir 因为饥饭啊 去埃及才有水啊 sebab pada pada zaman kelaparan ketika kita pergi ke Mesir disana baru ada air 但是第二节 神教他 不要下埃及啊 pada ayat dua Tuhan memberitahkan jangan pergi ke Mesir 在当时候 没有圣经的时代 waktu itu belum ada yang namanya Alkitab 啊神就直接讲话 jadi Tuhan secara langsung berbicara 所以神讲话 还有把话 记起来 就是我们今天的 读圣经 啊神教他 不要去埃及 啊这边是 饥荒耶 dan tapi disini kan sekarang lagi kelaparan 啊 Isaq是笨蛋吗 他不聪明吗 他知道没有去埃及 留在这边死定 他知道没有去埃及 留在这边死定啦 可是他听了神的话 又遵行神的命令 akan tetapi Isaq mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan perintahnya 我们今天 读圣经 读了神的话 还要去遵守 hari ini kita membaca kitab juga tetap harus menjalankan 啊这样神就把福气 给我们了 dengan demikian Tuhan akan mengadu gerakan berkat kepada kita 所以第六节就提到说 Isaq真的住在 基拉尔 那他住在这边 就是没有下埃及啦 kalau tinggal di gerar berarti tidak pergi ke Mesir 啊他没有因为说 他这边饥荒 就不听神的话 他 tidak berkata 哦 disini kan 啊 kelaparan jadi saya tidak mendengarkan perkataan Tuhan 啊我生了这么重的病 神跟我说 啊你这次不要靠医生 靠我就好了 kalau hari ini saya sakit 啊 berkatakan Tuhan mengatakan jangan pergi ke dokter sandarlah padaku 啊如果神的旨意 就要我们要专心 靠他 我们还不听吗 kalau kalau Tuhan berkata sandarlah padaku apakah kita tidak patuh eh Isaq真的听 哦 sunggu Isaq itu patuh 我们看十二节 ayat dua belas 啊创世纪 二十六章 十二节 kejadian dua enam ayat dua belas 十二节到十四节 dua belas sampai empat belas maka menaburlah Isaq di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya 啊 感谢主 bersyukur pada Tuhan 啊 听神的命令 就有福气啊 mendengarkan perkataan perintah Tuhan mendapatkan berkat 福气就追随 我们啊 dengan demikian berkat mengikuti kita 得以享福 mendapatkan kebahagiaan 我们再回到 生命纪 第六章 kita kembali pada ulangan pasal 6 第三个福气 就是第三节 讲的人数 极其增多 berkat ketiga yaitu semakin laki semakin bertambah jumlahmu 啊 小弟在 台湾 是失牌 教会的 教務负责人 两年前 卸任 dua tahun lalu saya sudah berakhir masa tugasnya 啊 教会本来 很软弱 gereja tadinya itu dalam keadaan lemah 人也越来越少 但是呢 在2014年 开始 开始推动 每天 读圣经 mulai menggerakkan yang namanya gerakan baca Alkitab dan akhirnya jemaat banyak yang ikut ambil bagian gerakan baca Alkitab ini saya dengan mata kepala sendiri melihat jumlah jemaat semakin bertambah 一直到 2020 的时候 六年 后 人多到 会堂 做不下去 jumlah jemaat semakin penuh dan jumlah Allah ini tidak bisa menampung jumlah jemaat 后来 还分社 天母教会 分社 三年 之后 的 今天 dan sampai hari ini gereja 天母 sudah tiga tahun lamanya 那个 失牌 教会 人数 又恢复 跟以前 一样 多 dan gereja 失牌 seperti dulu lagi mulai membludag lagi penuh itu hanya gerakan membaca Alkitab sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan hanya membaca Alkitab 还要 把 圣经 交 给 我们的 孩子 kita juga harus mengajarkan kepada anak kita 我们 我们看 第六节 kita lihat ayat 6 第六节 叫 我们要 记在 心 上 dikatakan harus di ingat di dalam hati 第七节 开始 说 要 教 我们 的 儿 女 怎么 教 setiap hari saya harus satu keluarga satu mobil mengantarin satu per satu untuk bekerja dan sekolah ber syukur pada Tuhan anak saya sejak kecil sudah dibina untuk baca Alkitab setiap hari sampai dia besar meskipun untuk bertemu itu waktunya cukup panjang di dalam mobil jadi sepaling tidak di mobil itu saya harus mengantarin empat puluh menit lamanya ah这个时候呢 我通常会忍不住 lah terkadang saya itu tidak tahan di dalam karena pagi saya kan harus membaca Alkitab 然后有感动 然后就边开车 ah就边讲出来 ah但是我看后照镜 mengucapkan ayat Alkitab saya lihat di spion kaca ah全部都闭着眼睛在睡觉 anak-anak ternyata di belakang semua sedang menutup mata tidur ah因为都要很早出门 karena pagi-pagi sekali harus keluar rumah ah可是昨天 ah昨天我们 在教会有 读经活动 dan kemarin di gereja saya itu ada kegiatan baca Alkitab ah有信徒 传了一段话给我 lalu ada jemaat mengirimkan text kepada saya ah说昨天在传在 在读经的时候 有人这么回应 kemarin waktu baca Alkitab ada orang memberikan tanggapan 他说你像 你们看高知识 家住在那么远的地方 coba lihat seperti keluarga dia kan kau tinggalnya begitu jauh ah 教会每天晚上聚会 全家都有来聚会 kebaktian malam setiap kali sekeluarga pasti hadir 你看他们家的福气 恩典这么多 lihat saja keluarganya berkat Tuhan begitu banyak ah 感谢主我的孩子 还是依然会自己去聚会 saya ber祝福 pada Tuhan anak saya bisa datang kebaktian sendiri ah 不管已经上班了 或者已经结婚了 tidak peduli dia apakah dia sudah bekerja dan sudah menikah ah 完全都不用担心 jadi saya sama sekali tidak perlu khawatir padanya ah 因为就像这边 我们就随时教他们 jadi sama sama dikatakan Alkitab bahwa kita senantiasa mengajarkan kepada anak-anak ah 然后他们小时候 又看到我们 读圣经给他们看 dan anak-anak mengingat sejak kecil mereka dibacakan Alkitab oleh orang tua ah 所以记得我女儿 结婚那一年 saya ingat ketika putri saya menikah pada tahun itu ah 早上起来 我都会先读经 begitu bangun pagi saya selalu baca Alkitab dulu ah 我来到印尼 我也是早 先早上读圣经 sama datang ke Indonesia saya juga berbuat begitu bangun dan baca Alkitab ah 读完之后 有时间再写一个 写一个文章 dan setelah baca Alkitab saya ruangkan waktu sedikit saya tulis artikel ah 我的女婿呢 很早起床 dan mantu saya juga demikian bangun pagi ah 早上就看到我 dia pagi melihat saya dia berkata ah 爸爸 ah ayah ah 这么早 你也是早上 读圣经 oh oh kamu juga pagi bangun pagi baca Alkitab oh 我就说对啊 betul ah 他就说 我爸爸也是 一早起床 就读圣经 eh lalu mantu saya berkata ayah saya juga begitu bangun pagi pagi langsung baca Alkitab ah 听了很感谢神 ah begitu saya denger saya bersyukur pada Tuhan ah 说实在的 在结婚的这件事情上 我并没有 去太过于了解说 eh 新郎家的背景 ah sebab ketika anak saya akan menikah saya juga tidak terlalu emperdalam pengetahuan saya tentang keadaan Bessan atau calon mantu saya itu 我只想到说 ah 都阻内年婚 ah 她们又很像 ah 够啦够啦够啦 可以啦 jadi dalam pikiran saya asal mereka menikah di dalam Tuhan dan mereka saling mengasih itu sudah cukup oh 原来 eh 我的亲家 oh 有 有信仰 eh ternyata Bessan saya ini juga memiliki imankrohanian ah 她的孩子 绝对是 優秀 anak dia dia merasa anak dia itu hebat ah ah 我的女婿 既然会讲出 这样的话 dan karena mantu saya mengatakan demikian 因为她看见 dia karena melihat saya ah 所以她 会去 学习 dan dia juga akan belajar mengikuti ah 所以就像 这个 这个 七到九节 所说的 pada ayat 7 sampai 9 dikatakan 我们可以 坐在生活当中 kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari hari nah 我们真的 去做了 dan kita sunggu melakukan ah 夫妻 就会追随我们 maka berkat akan mengikuti kita ah 所以 但愿我们也都 ah 有 还没有开始 我们都可以 做做看 dan babila kita belum membaca kitab setiap hari kita bisa coba ah 当然我们 有在做的 一定会 amin lah dan babila kita yang sudah melakukan baca kitab setiap hari kita akan berkata amin ah 因为这是真的 sebab ini sesungguhnya benar ah 愿意切荣耀 归给天上真神 biarlah segala kemulian bagi nama Tuhan amin Terima kasih.